Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal untuk PAS kimia kelas 12 yang didalamnya disertai dengan model soal AKM. Top yang kita pelajari ada redox, ada elektrokimia, kemudian ada turunan alkal. Langsung saja kita masuk di bagian masing-masing. Yang pertama, ini adalah reaksi redox dulu yang pertama. Anak-anak akan diberikan 4 data reaksi redox, kemudian disuruh menentukan mana yang termasuk redox. Ini sangat mudah sekali. Caranya adalah tinggal menentukan perubahan bilangan oksidasi di masing-masing. Jika ada biloks yang berubah, atom yang biloks yang berubah, pasti dia mengalami reaksi redox. Langsung kita cek. Zn awalnya 0, jadi Sn-nya plus 2. Jadi Zn plus 2 dan 0. Zn-nya berubah, Sn-nya berubah, pasti dia redox. Kalau 1 redox, 3 pasti redox. Sedangkan yang 2, Cr yang di sini, biloksnya adalah positif 6, yang di sini juga positif 6. Hidrogenya di sini 1, di sini 1. Karena dia sama, berarti dia tidak redox. Kalau 1 redox, 2 tidak redox, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Mg-nya kan berubah, ini dari 0 menjadi plus 2, plus 1, 0. Yang Ca plus 2, di situ plus 2, dan sebagainya tidak berubah. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Yang kedua, ada RAS redox, kita disuruh menganalisis saja. Ini mudah. Asalkan kita bisa menentukan biloksnya langsung selesai. Ini biloksnya 0, N-nya positif 5, Sn-nya positif 4, N-nya di sini positif 4. Yang A, Sn dalam SnO2 adalah positif 4. Berarti benar. Yang sebagai oksidator adalah HNO3. 5 ke 4 turun, mengalami reduksi. Berarti dia sebagai oksidator. Berarti benar. 1 benar, 3 benar, 2 benar. Tinggal cek yang 4. Oksidatornya adalah Sn. Sn mengalami oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Maka salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Ini mudah kategori yang lain. Yang kedua adalah sel volta. Anak-anak nanti dikasih gambar sel volta, kemudian dikasih matasi sel, disuruh mencari pernyataan yang benar. Cu-nya potensialnya positif, Zn-nya negatif. Berarti kalau ditaruh darat volta, Zn lebih kiri daripada Cu. Zn mengalami oksidasi, di anoda, Cu-nya mengalami reduksi di katoda. Maka notasi selnya bukan Cu yang teroksidasi, tapi Zn yang teroksidasi. Berarti yang ini salah. Reaksinya, Zn teroksidasi. Ini ya. Terus Cu-nya tereduksi. Berapa potensialnya? Potensialnya tinggal kita jumlah saja. Ini yang miliknya Zn. Awalnya dia adalah reduksi potensialnya. Sekarang dia mengalami reaksi oksidasi, maka tandanya diubah menjadi plus 0,76. Ini ditambah 0,34. Karena nggak berubah, maka 1,1. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Elektron itu mengalir dari oksidasi ke reduksi. Berarti dari anoda Zn menjadi ke arah Cu. Berarti kebalik ini. Reaksinya spontan. Sel volta selalu spontan. Jumlah Zn dalam larutan berkurang. Harusnya bertambah. Karena Zn teroksidasi, berarti di sini akan semakin banyak jumlah ion Zn2+. Sedangkan yang di sini, Cu-nya yang berkurang. Nanti dinetralisasi oleh ion yang ada di jumlah karam. Yang kedua begini. Ada data potensial elektrode. Anak-anak disuruh menentukan potensial terbesar. Ada dua kemungkinan. Disuruh menentukan yang spontan. Atau potensial yang terbesar. Kalau terbesar tinggal menghitung saja. Kalau spontan kita cari yang positif. Itu ada dua kemungkinan soalnya. Untuk yang A. Caranya adalah yang oksidasi tandanya dibalik ditambah dengan yang reduksi. Berarti ini Zn-nya diubah dari negatif menjadi positif. Yang A.G-nya tetap 0,76, 0,8, 1,56. Yang B. M.G-nya diubah menjadi positif. Yang F.E-nya tetap 0,44 negatif. Jumlahnya ini. Yang A.G-nya dibalik menjadi 1,6 positif. A.G-nya menjadi 0,8, maka 2,46. Yang D. A.G-nya tidak berubah. F.E-nya tetap 0,44, maka 1,22. Yang D. Yang E. Zn-nya itu menjadi 0,76. M.G-nya minus. Berarti ini yang negatif. Layang kayak gini itu dikatakan reasinya tidak spontan. Karena endolnya negatif. Selvoltan itu harus positif. Kalau dicari yang terbesar, berarti yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Saat A.L dan A.G dijadikan kombinasi selvoltan. Ini soal AKM. Ada skema sel. Kemudian disuruh mencari pernyataan benar atau salah. Ini minus 2. Ini minus 0, maka logang X lebih kiri daripada yang Y. X-nya teroksidasi di anoda. Y-nya tereduksi di katoda. Lalu potensial lainnya. Berarti ini tinggal dibalik saja. Menjadi positif karena oksidasi. Ini biarkan. Maka 2,21. Perintahannya pertama salah. Elektron mengalir dari X ke Y. Benar ya. Logang X bertindak sebagai katoda. X harusnya anoda. Berarti ini salah. Notasinya adalah X, X2 plus, Y2 plus, Y. Benar. Rehasi yang terjadi di logang X adalah X teroksidasi. Benar. Berarti jawabannya ada 3 benar dan 2 salah. Asalkan kita bisa menentukan posisi ini, mana yang kiri, mana yang kanan, pasti terjawab ke bawahnya. Caranya yang kiri lebih negatif, yang kanan lebih positif. Selanjutnya ada sel elektronis. Anak-anak akan diberikan gambar semacam ini, kemudian disuruh menentukan reaksi yang terjadi, entah itu di katodanya atau anodanya atau reaksi totalnya. Ini adalah larutan CW4, kemudian menggunakan elektrode CU. Lalu CU itu termasuk elektrode yang aktif atau tidak aktif. Maka dia ikut bereaksi. Bagaimana reaksinya? Kita ionisasi dulu. Ini elektrodenya. Yang di katoda, kationnya itu langsung kita reduksi, karena dia adalah kation bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan AL atau MM. Maka dia yang langsung direduksi. Sedangkan di anoda, kita lihat elektrodenya dulu. Ternyata CU aktif. Maka CU yang dioksidasi menjadi CU12. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Saat CU12 direduksi menjadi CU. Kalau di anodanya yang ini, CU menjadi CU12. Ini lagi. Sudah perhitungan, berarti menerapkan hukum Faraday. Ini adalah contoh penyepuan. Ada sendok yang dilapisi dengan perak. Arus stripnya 1 ampere, berlangsung 965 detik, ARG 108, maka berapa masa andapan perak yang menampil di sendok. Ini tinggal kita masukkan ke hukum 1 saja. Ini kita ionkan dulu. Rumusnya, EIT dibagi 965 ratus. E itu AR dibagi muatan. Equivalentnya itu arus listrik dalam ampere, yaitu waktu dalam detik, ini tetapan Faraday. Jika kita masukkan, datanya begini. 108 per satu, karena muatan AG adalah positif satu. Y-nya 1 ampere, waktunya 965, dibagi 965 ratus. Maka ketemunya adalah 1,08 gram. Terus, untuk yang gambar sebelahnya, ini adalah termasuk hukum Faraday yang kedua, karena ada dua sel yang digunakan. Ini sel pertama, ini sel yang kedua. Jika sel satu dihasilkan 3,2 gram tembaga, maka masa perak di sel kedua adalah perak. Langsung saja kita gunakan perbandingan itu. Hukum Faraday yang kedua. W1 dibanding W2, sama dengan E1 dibanding E2. W1-nya kita anggap CU, berarti 3,2. W2 yang kita hitung, E-nya 64, ini dibagi muatannya 2, berarti 64 per 2. Sedangkan yang akhir, 108 dibagi 1. 108 ini, satunya dari sini. Kalau kita hitung, itu ketemunya adalah 10,8. Maka masa peraknya adalah 10,8 gram. Dipelajari lebih mendalam, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 tergantung data yang diberikan. Kalau satu sel gini, berarti hukum satu. Pada dua sel seri, berarti dia hukum Faraday yang kedua. Ini lagi, sel elektrolisis, kita mencari dua pernyataan yang benar. Ada Ageno3 menggunakan elektrode C, karbon. Jadi kita cek dulu persamaan reasinya. Ageno3, 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 Ageno3 karbon. Yang direduksi Ageno3 langsung. Yang dioksidasi adalah air. Karena C enggak bisa dioksidasi. Ini ada anion, sisa asam oksi. Maka air dioksidasi menjadi oksigen dan H+. Kita cek. Apakah mengubah energi kimia menjadi listrik? Ini kebalik. Kalau elektrolisis itu mengubah listrik menjadi energi kimia. Berarti ini salah. Anodanya ini. H2O menjadi O2. Benar ya, berarti. kemudian dianoda tergantung pada anion larutan. Untuk yang dianoda, tidak hanya tergantung pada anion, tapi yang diprotes adalah elektrodenya. Jadi dilihat elektrodenya dulu, baru dilihat anionnya. Reasinya spontan? Tidak. Yang spontan itu sel volta, bukan sel elektrolisis. Katodanya berarti Ag plus didusir menjadi Ag. Yang benar adalah B dan E. Kita disuruh mencari data yang benar, yaitu antara struktur dan nama. Apakah ini benar metil propanoat? Untuk tahu golongannya, kita harus tahu golongannya dulu. Ini gugus fungsinya adalah COO, berarti ada ester. Kalau ester berarti namanya alkil alkanoat. Alkil itu yang di sini, alkanoat yang di sini. C-nya satu, sebagai alkil maka namanya adalah metil, berarti benar. Ini C-nya tiga, sebagai alkanoat maka propanoat. Berarti namanya adalah metil propanoat. Yang ini benar. Data yang kedua, ada OH, berarti golongan alkohol. C-nya ada empat, di nomor satu, nomor dua. Ada di nomor dua, maka namanya adalah dua butanol. Berarti ini benar. Satu, dua, benar. Tiga pasti benar. Ini adalah COO, aldehit. Ada metil di nomor dua dan tiga, maka namanya dua, tiga dimetil. Randa utamanya empat, butanal. Yang empat ini benar apa tidak? Ini ada O, mencirikan dia sebagai golongan ether atau alkoksi alkana. Ini punya tiga C, ini punya satu C. C yang lebih pendek sebagai alkoksi. Berarti ini alkoksinya. Ini sebagai alkananya. Alkananya ada tiga. Satu, dua, tiga, terikat di nomor dua. Alkoksi sebagai jawaban, maka namanya adalah dua metoksi. Karena C-nya satu. Dua metoksi, terutamanya propana. Dua metoksi propana. Maka ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Jawabannya adalah satu, dua, tiga, empat. Ini penjelasannya. Metil propanoan. Alkohol. Dua butanol. Aldehit. Dua, tiga dimetil butanol. Yang ini adalah alkoksialkananya. Ini sebagai rantai utamanya, ini alkoksinya di C nomor dua. Maka dua metoksi propana. Benar semua, satu, dua, tiga, empat. Kita lanjutkan. Ini yang sering keluar di ujian manapun. Ada identifikasi, kemudian kita disuruh menentukan dia termasuk golongan yang mana. Seorang kimia sudah mengidentifikasi senyawa baru yang ditemukan. Hasilnya, rumus molekulnya C3H6O2. Kalau kita lihat dari rumusnya ini, kita tahu bahwa dia golongan asam parboxylar dan ester. Memenuhi CnH2NO2. Kemudian, ester atau asam parboxylar. Berarti sebagai asam alkanoat atau sebagai alkil alkanoat. Jika direduksi dapat menghasilkan alkohol. Yang bisa menghasilkan alkohol itu adalah dari golongan asam parboxylarnya. Kalau dapat digunakan sebagai bahan makanan tambahan, itu juga dikasam karboxylarnya. Mungkin sebagai penambarasa asam dan sebagainya. Terus, kalau direasikan dengan etanol, dapat membentuk senyawa yang berbau harum. Berarti membentuk suatu ester. Sekarang, kita tinggal lihat yang C-nya ada 3, hanya 6, O-nya 2 sebagai asam. Itu adalah asam parboxylar. Berarti jawabannya yang B. Ini asam parboxylar dengan etanol. Melalui esterifikasi akan membentuk etilpropanoat yang berbau harum. Ini yang sebagai senyawa ester. Kita disuruh menentukan tipe reaksi. Tipe reaksi di organik secara umum itu ada 4. Ada substitusi, ada oksidasi, ada eliminasi, ada adisi. Tapi kita tambahkan ada hidrolisis dan esterifikasi untuk reaksi ini. Misalkan ini ya. Metana dengan Cl, ada satu atom H terganti dengan Cl. Karena ada pergantian, maka kategorinya adalah substitusi. Ini adalah ester. Ada OCH3. C-O-O ini, ester. Ketemu air, pecah menjadi asam dan alkohol. Ini adalah ciri dari reaksi hidrolisis. Ini berarti hidrolisis. Kalau ada asam dan alkohol membentuk ester, namanya esterifikasi. Sedangkan oksidasi itu adalah pengubahan alkohol misalnya. Ini banyak kategorinya, bisa pembakar dan sebagainya. Tapi contoh di sini adalah oksidasi alkohol. Primer jadi aldehit, menjadi asam karbosilat. Kalau sekunder menjadi golongan keton. Maka ini termasuk substitusi, yang ini termasuk hidrolisis. Menjodohkan, ini gampang. Cuma mendeteksi hukus fungsinya saja. Alkanol berarti OH. Alkanal aldehit berarti C-O-H. Alkoholksialkana berarti ether, yang itu. Asam alkoholat berarti yang ini. Sedangkan yang tidak kepake, ini adalah senyawa ester. Ini adalah senyawa keton. Gampang ya, kalau untuk mengidentifikasi ciri dari hukus fungsinya saja. Misalkan di sini tidak dalam bentuk golongan, dalam bentuk nama pun juga sama. Temukan ciri nama golongannya, kemudian tentukan jenis hukus fungsinya. Ini isei. Yang pertama adalah tentang redox. Hitunglah banyak Fe2+, untuk bereaksi dengan 1 mol MnO4. Jadi kita harus membuat penyetaraan reasinya dulu. MnO4-min ditambah O2+, menjadi MnO2+, dan Fe3+. Kita tentukan biloksnya, plus 7, plus 2, plus 2, plus 3. Ini turun, ini naik. Dia turun 5, dia naik 1. Pakai metode perubahan biloks. Kita kalikan silang, dikali 1, dikali 5. Hasil perkalian sebagai koefisien, maka MnO4, satu-satu, Fe-nya menjadi 5. Sekarang kita cek oksigennya. Di sini punya 4, di sini nggak ada. Maka di sebelah kanan, karena asam, kita tambahkan air sebanyak 4. Dan di sebelah kiri, sebagai ciri asam, ada H+, sebanyak 8, dari 4 kali 2. Selesai. Terus berapa mol MnO4-nya, Fe-nya, kalau ini 1 mol, kita tinggal perbandingan koefisien. 5 per 1, dikali 1. Maka ketemunya adalah 5 mol. Jadi kita gunakan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1 adalah 1 mol, berarti kalau 5, 5 mol. Ini 8 mol, ini 1 mol, ini 5 mol, ini 4 mol. Ini self-volta. Ada nikel minus 0,26 dan Al minus 1,66. Tentukan gambarnya, reaksinya, dan notasinya. Kita tentukan dulu posisinya. Al lebih negatif, berarti lebih kiri. Ni lebih positif, berarti lebih kanan. Al teroksidasi, nikel tereduksi. Berarti gambarnya seperti ini. Yang di anoda adalah Al, yang di kathoda adalah nikel. Kita lengkapi aliran elektronnya, ada jembatan garam dan elektrolitnya. Ini yang A. Reaksi selnya. Ni tereduksi. Al teroksidasi. 2 elektron, 3 elektron. Ini kita kalikan. Nah, begitu. Walaupun dikalikan, tapi E0-nya nggak boleh berubah. Tetap seperti awal. Minus 0,26, 1,6. Nggak boleh berubah ya. Dikalikan berapapun, E0 nggak akan berubah. Terus, kalau kita jumlah ketemu 1,40 volt, ini adalah reaksi selnya. Kalau notasi sel, langsung aja. Oksidasi, reduksi, tambahkan E0-nya. Dibatasi dengan jembatan garam. Al teroksidasi, ini tereduksi. E0-nya 1,40 volt. Selesai sudah untuk soal yang pertama. Lanjut. Ini sel elektrolisis. Ada larutan PbS-4 menggunakan elektrode karbon. Ada dua pertanyaannya. Persamaan reaksinya. Kemudian ada perhitungannya. Kalau persamaan reaksinya, ya gampang. Ionkan aja. PbS-4, Pb2-4, Pb2-2 min karbon. Pb itu bukan golongan utama, berarti dia langsung bisa direduksi. Bukan golongan 1A2A maksudnya. Bisa langsung direduksi menjadi Pb-nya. Ini karbon tidak bisa bereaksi, karena ini. Kita lihat anionnya. Anionnya sisa aksi. Berarti yang dioksidasi adalah air. Air jadi oksigen dan H+. Terus kita samakan elektronnya. Kita mulai ini sebagai reaksi selnya. Ini kebalik. Pb2 plus ini Pb. Pb-nya yang di sebelah kanan harusnya. Sekarang berapa masa Pb yang diendapkan? Saya kebalik ini, mohon maaf. Pb-nya sekarang diendapkan berapa? Kita gunakan hukum Faraday I. W-E-I-T-96500. E-nya 207 dibagi 2. 207 dari sini, 2 dari sini. Muatannya. Arusnya 2. Waktunya 965. Ini 965-500. Ini bisa dieliminasi. Ini per 100. Maka ketemunya 2,07 gram. Ini yang tata nama golongan senyawa. Ini masuk golongan haloalkana. Ini C-nya ada 3. Ada klorinya. Dari nomor 2. Maka namanya 2-kloropropana. Karena rantai utamanya ini. Ini ada NH2, berarti golongan amina. Rantai utamanya ada 4. Ini nomor terdekat, terkecil. Berarti rantai utamanya itu. Ini di nomor 2. Berarti namanya 2-amino-3-metil-butana. Gampang cara merinam. Terakhir, ini adalah terkait dengan reaksi sel. Reaksi senyawa karbon. Ananya harus bisa menentukan produknya, kemudian nama senyawanya. Ini adalah asam karbosilat. Ini adalah alkohol. Berarti ciri dari reaksi esterifikasi. Cirinya, H yang ini lepas akan digantikan dengan alkil. Karena H plus-nya akan berkaitan dengan OH menjadi H2O. Maka CH3-nya langsung terikat di sini. Jadi ini. Nah, begitu. Nah, namanya ini adalah metil. Ini adalah, ini alkilnya, ini alkanoatnya. Metil etanoat. Metil 1 etanoatnya ada di depan. Nah, begitu. Nah, demikian anak-anak untuk isi-isi PAS semester 1 ini. Semoga bisa membantu di dalam belajar. Apabila ini dirasa perlu, silakan di-like, subscribe, atau di-share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang belajar kimia. Terima kasih setelah perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!